Jam pendapatannya mulai pada 18.00 sampai ke jam 16.00 kita waktu setempat Sedangkan untuk di hari yang akhir itu sampai pukul 23.59 Kira-kira seperti itu gambaran umumnya Nanti sebentar seperti apa persenumnya saya akan sampaikan Gambaran umumnya seperti itu Baik langsung saja Ini di poin satu ada siapa perasanan tahap penawaran Kami sudah lakukan persiapan di KPU secara internal Kami sudah menyiapkan segala bentuk persiapan fisik Maupun dokumen, dokumen atau berupa aplikasi Salah satunya aplikasi dan airbase itu sudah dipersiapkan Nah untuk aplikasi itu kita masih menggunakan aplikasi yang namanya Sistem informasi pencalonan Sistem informasi pencalonan sama seperti kemarin kita di PILM Kemudian kemarin untuk bakal calon per seorang Kita masih menggunakan aplikasi yang sama juga Kemudian untuk kala ini untuk di apa-apanya Saran bakal pasarkan calon dari bakal politik Juga kita masih menggunakan aplikasi yang namanya Siop, Siop untuk pendaftarnya Kemudian kita juga sudah ada airbase Airbase ini sudah mulai beroperasi Kita kurangin satu jenis lebih sudah lagi Kita sudah mulai beroperasi Dan memang di akhir-akhir ini ya kita mulai mendapatkan Gunjungan dari BAPI 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 politik Tapi sebelum-sebelum itu kita belum ada penjualan sama sekali Nah kami mengharapkan, besar harapan kami Bahwa airbase itu kita bisa menggunakan sebaik mungkin Kita optimalkan sebaik mungkin Supaya apa? Misalnya ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan Tetapi kita tidak tahu dikerjakan oleh tembaga mana Atau mungkin matas waktu penerbitannya itu kapan Dan dimulai minimal kekapan praba untuk pengajuannya Itu boleh datang ke airbase Sebab kita bisa arahkan proses pelaksanaan di selanjutnya Demikian juga dengan mungkin dengan siop Karena di tahun 19 tahun kemarin Itu kita sudah keluarkan yang namanya Kusulat BAPI BAPI politik Untuk bisa mengajukan Admin dan operator silon karanya Karena kita nanti akan memberikan akses silon Kepada BAPI politik atau BAPI politik Yang mengusulkan macam calon lain Jadi aksesnya kami akan memberikan Sebaliknya BAPI BAPI politik atau BAPI politik Menerima mandat Yang memberikan permohonan akses silonnya Dan kami juga siap untuk melayani Kenapa kita buka dari awal Supaya apa Nanti pada saat pendaftaran Semua dokumen yang wajib dilunggar Ataupun semua dokumen yang dibutuhkan Dalam aplikasi silon Itu semuanya tetap undir dalam aplikasi silon itu sendiri Saya sedikit bercerita Kemarin pada saat pendaftaran Maka calon perseolangan Dan perseolangan Itu mengalami kendala Di pukul 23.59 Dan tidak bisa meregistrasi Tidak bisa diterima dokumen pendaftarannya Atau karena aplikasi silon Kemudian muncul pertanyaan begini Bagaimana dengan paket politik Saya mengkhawatirkan Kita perlu memperlukan Memperlukan petos tujuan Tetapi dalam tiga warga hari Kita tidak bisa Maksimal ke dokumen pencalonan Maka otomatis dokumen tidak diterima Jadi bapak ibu pimpinan partai politik Di awal kami sampaikan Waktu pada saat Sosialisasi PKP 28 Juga kita sudah sampaikan Kemudian pada saat PKP sosialisasi PKP 7 Juga kita sudah sampaikan Kalau penting Kita melakukan Kombinasi komunikasi Reflex juga sudah ada Kita bisa memanfaatkan Memutimalkan Ruang itu Kemudian Lanjut Perayaan MP Seperti yang kami tadi Sudah sampaikan Kemudian Jadwal Yang ketiga Menyampai jadwal pendaftaran Pasangan calon Ini Nanti Barang pasangan calon Atau Punya pemenang Sebutan lainnya Menyampaikan Sulat Menyampaikan Dan nanti kami akan bersulat Ke Timponan atau Barang pasangan calon Atau partai politik Berkaitan dengan Berkaitan dengan Jadwal pendaftarannya Nah itu Kita mulai Mulai dari hari ini Mulai dari hari Tanggal 24 Nanti kami akan Memberikan informasi Dalam bentuk Sulat ke partai politik Kemudian Kita lanjutkan Dengan Pengumuman Pengumuman Berkaitan dengan Pendaftaran pasangan calon selama 3 hari itu Kemudian Lanjut Berkaitan dengan Dan Silongkana Seperti yang disampaikan awal tadi Bahwa Kita akan membuka Akses silongkana Bagi partai politik Untuk Mendaftarkan Pasangan calonnya Ke Kabupaten Membatang Dan nanti Untuk Admin Dan operaturnya Itu wajib Mampu Atau wajib Menunjukkan Sulat mandat Dari partai politik Misalnya Si Ini menjadi admin Operator silongkana Dari Pakal pasangan calon A Maka Yang masyarakat Harus mendapat Sulat mandat Dari Pakal pasangan calon Atau Kemudian Nanti Diserahkan ke KPU Nanti KPU Akan membuka Akses silongkana Dan setelah mendapatkan Akses silongkana Operator Admin KPU Dan Admin Sido Operator Akan Memberikan Tata cara Atau tutorial Untuk pengisian Dokumen Kedalam Aplikasi Dan sebentar juga akan Ditayangkan Tetapi Secara spesifik Kalau bisa nanti Misalnya ada 5 calon Terima Admin ini Tata Kita bisa Simulasi Satu per satu Sampai selesai Kemudian Saya mau sampaikan Untuk dokumen 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 Yang wajib Keumlah Garansion Tadi Sebenarnya Disampaikan oleh Pak Kadir Seratu Kadir Bahwa Kalau bisa Sudah dipersiapkan Dan sekarang Dengan Perhatikan batas waktu Peruntukannya Sudah dipersiapkan Dan sekarang Sudah dipersiapkan Supaya Di tanggal 27 28 29 Ini kita fokusnya Hanya untuk Pendaftaran Bukan lagi Untuk proses Pembuatan dokumen Apalagi Pengunggahan Kalau bisa Sebelum tanggal 27 Proses pengunggahan Sudah selesai Sehingga tanggal 26 malam Kita lakukan Apa namanya Asesnya dengan Kapil Bahwa Apakah benar Kami punya dokumen Sudah semuanya Dibunggah atau belum Nah Kalau kita sudah Asesnya dengan Kapil Biasanya tanggal 27 Proses pengunggahan Kita lakukan Begitu Sebab kita menggunakan waktu Dan tapi dengan catatan Semua dokumen Yang tadi Disampaikan oleh Pak Kadir Kurang lebih sekitar 16 dokumen Untuk Sarat calonnya Dan kurang lebih 5 dokumen Untuk Sarat calonannya Itu harus tertemun Karena salah satu Kurang Itu tidak diterima Dan statusnya Akan di Kembalikan Untuk Biarkan Sepanjang tahapan Pendaftaran Masih Masih bisa Kalau sudah lewat dari masa Pendaftaran Maka Kita bilang Selamat tinggal Nah Ini juga sudah Sudah pernah terjadi Pada saat pendaftaran Bahkan calon Perseorangan Kita sudah pernah Apa namanya Apa namanya Seperti itu Jadi kita ini bukan Sebenarnya Tetapi Kita mengingatkan Kebaru Supaya jangan Sampai kita Berpulang-pulang Untuk berjuang Mendapatkan Papers 2 Tetapi Hanya dalam Tempat 3 hari Kita tidak bisa Memanfaatkan Untuk berjuang Kemudian Kemudian Yang berikut Penderimaan Pendaftaran Untuk Bapak-Ibu Sekarang Seperti yang disampaikan Pada Pukul Pukul Tadi saya sudah Sampaikan Hanya hari terakhir Sampai Pukul Pukul 29 59 Hanya saat Sekarang ini begini Kalau kita bisa Memanfaatkan Waktu di tanggal 27 Misalnya Maksudnya kita tanggal 20 Harus Sudah Dapat Hanya Pertanya Jangan 16 Kalau bisa Sebelum 16 00 Kita sudah Pertanyaan Sebagai proses Sebelum Pukul 16 00 Tetapi Perhatikan Bahwa Semua Beserta Semua Menghubungan Miniman Sudah Sudah Siap untuk pendaftaran. Jangan sampai datang regist tetapi tidak diikuti dengan rombongan pendaftaran. Atau mungkin dihancurkan pada kakaknya tidak mungkin. Kalau bisa dipersiapkan dengan baik sehingga mungkin diparsakan atau mungkin dari DDP yang minta kalau bisa itu pun di daftar. Yang sebenarnya paling tidak sebelum pukul 16 kita lakukan registrasi. Kemudian pastikan semua dokumen itu sudah diunggah ke dalam siro. Kemudian kalau bisa, sebelum tangan 27 kita lakukan ases-semen bersama. Kita ases-semen dulu. Ases-semen ini kan berarti ada jaminan bahwa sudah menang atau tidak. Paling tidak kita tahu bahwa dokumen yang diubah ke dalam siro itu memang benar-benar sudah sesuai. Nanti dengan sesama operasi kita lihat bersama. Kalau sudah oke besok-besok boleh dilakukan pendaftaran atau setelah itu boleh dilakukan pendaftaran. Kalau semua dokumennya sudah diinggah ke dalam siro. kemudian dan berikut ini untuk susunan acara serbunia berkata dengan serbunia dan berkata dengan serbunia. dan berkata dengan serbunia